Awal-awal kayak, ini bener gak sih jalan tol gitu kan? Kalau di Indonesia itu biasa aja, tapi kalau di sini itu kasar Kalau di sana kan di Indonesia biasanya 1-2 hari udah kita jalan-jalan gitu kan Sama keluarga, kalau di sini enggak Lah kok kayak gitu ya guys ya? Oh iya kah? Bener gak ya guys ya? Sebelumnya terima kasih buat para dermawan yang sudah join member dan juga beronasi di channel ini Semoga sehat selalu, panjang umur, berkah, rizki, dan bahagia keluarganya Amin amin ya rabbal alamin Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan saya guys, Cak Mujib Gimana kabar teman-teman semua? Semoga sehat selalu dalam melindungi Allah SWT Dijauhkan dari segala mora bahaya, malapetaka, bencana dan balak Serta berbagai macam penyakit Amin amin ya rabbal alamin Alright guys, Alhamdulillah kita masih diberikan kesehatan dan kenimatan Allah SWT Dan akhirnya kita buat video lagi Oke, kali ini kita akan reaksi sebuah reklaman daripada teman-teman sekalian di Instagram Yaitu baru tahu hal ini setelah tinggal di Malaysia Mungkin kita tidak akan tahu ya apa yang terjadi akan kita alami gitu kan Ketika kita belum ke Malaysia gitu guys ya Dan kita akan mendengarkan pengalaman-pengalaman yang dialami ya oleh beberapa orang di sini Tentunya di sini dari channel Mbak Ika Wulandari Tanpa berlama-lama langsung saja guys kita upload videonya Let's go Aku ada type, kalau aku like, aku like Kalau tak, aku block Tak block, aku hide, tak save contact Hai semuanya, selamat berhari minggu Hari ini kita ngobrol lagi yuk sama teman-teman saya Wanita-wanita Indonesia yang cantik-cantik tentunya Senyumnya manis-manis Dan hari ini kita akan ngomongin baru tahu kalau di Malaysia itu ternyata Nah setiap orang pasti punya baru tahunya masing-masing Contohnya mulai dari saya dulu nih ya Saya baru tahu semenjak tinggal di Malaysia Kalau kita itu bisa tuker-tuker provider dengan nomor yang sama Jadi misalnya nomor saya adalah 01234567 Saya sudah nggak suka misalnya dengan Selkom Saya bisa ganti DG Nah itu dengan nomor yang sama Terus kalau misalnya DG udah nggak suka lagi Saya bisa tuker lagi ke provider yang lain Lah kok kayak gitu ya guys ya Oh iya kah? Bener nggak ya guys ya? Makanya kalau di sini harus beli kartu lagi Dan beda nomor lagi guys Kalau di sini gitu Ternyata di Malaysia bisa gitu What? Dengan nomor yang sama Jadi karena ada hal yang keren banget seperti ini Nomor saya dari pertama kali tinggal di Malaysia Sampai dengan sekarang sudah hampir 16 tahun Nggak pernah tuker nomor Ya itu tadi Karena bisa ganti-ganti provider dengan nomor yang sama Kita tanya yang lain yuk Baru tahu apa nih? Oke sekarang Sukma Kamu baru tahu sejak di Malaysia kalau apa? Aku baru tahu sejak tinggal di Malaysia Kalau misalnya motor itu boleh masuk ke jalan tol Nah di beberapa tol itu mereka punya lorong khusus untuk motor Jadinya aman lah Tapi memang motor di sini tidak sebanyak motor di Indonesia Jadi kalau saya lihat sih memang tidak terlalu penuh motor-motor itu Kalau motor masuk jalan tol bayar nggak? Bayar juga kayaknya ya Bayar ya? Kok nggak tahu? Nggak bayar? Jadi kamu ngeliatnya dari dalam mobil? Iya seri dari dalam mobil aja biasanya Jadi kamu kaget kenapa tiba-tiba ada motor di sini gitu ya? Awal kayak ini bener nggak sih jalan tol gitu kan? Kenapa motor-motor ini boleh masuk gitu? Oh gitu Ternyata memang rungsnya seperti itu Boleh ya Oke Oke selanjutnya Eka Kamu baru tahu kalau? Kalau di Malaysia ternyata banyak bahasa kita yang sama Tapi artinya beda Contoh? Contoh percuma itu gratis Terus kayak kata butuh Kalau di Indonesia itu biasa aja Tapi kalau di sini itu kasar Tahu dari mana itu kasar? Pernah membuktikan langsung? Suami Oh suami Pernah nggak ngomong sama orang Malaysia tiba-tiba ngomong kata butuh gitu? Pernah Di keluarga suami Karena waktu itu pertama datang sini kan belum Ngerti banget bahasanya Bahasa Malaysia kan Jadi bahasanya masih campur-campur Terus langsung ditegur sama mertua Ditegurnya gimana? Nggak boleh ngomong kayak gitu Itu artinya nggak baik, nggak bagus Oke Kalau kita sebenarnya artinya memerlukan Iya Oke Oke sekarang Zulfa Kamu baru tahu kalau? Baru tahu kalau di sini ternyata itu Kalau kita berobat ke klinik pemerintah Gila loh harganya murah banget Cuma satu ringgit Satu ringgit itu sekitar Tiga ribu tiga ratus rupiah lah Baru tahu Dapat obat? Hah? Dapat obat dengan harga satu ringgit itu? Dapat Dapat obat Dapat pelayanan dari dokternya juga Kamu pernah berobat bayar satu ringgit? Jujur belum tapi teman dekat pernah Dia ke klinik apa? Gigi pernah Ke klinik umum dia pernah Kayak gitu Tapi memang Antriannya banyak Tapi nggak Nggak separah Yang sampai dari pagi sampai ke sore itu Nggak Kayak gitu Oh gitu Nggak ada syarat tertentu Untuk bisa bayar satu ringgit ke klinik Kok murah banget? Biasanya kan kalau ke klinik kita bayarnya 150 gitu kan Karena ini klinik pemerintah Jadi dia pakai apa? Spos visa ya Sesama kita sebagai pemegang spos visa itu bisa loh Ternyata kita bisa berobat dengan satu ringgit Begitu Baru tahu juga saya kalau begitu Silahkan dicoba loh Boleh, boleh Oke berikutnya Datin Gita Datin baru tahu kalau? Kalau hari raya tuh disini gila lama banget satu bulan Satu bulan Hari raya apa dulu nih? Hari raya Idul Fitri tuh satu bulan ngerayainnya Jadi selalu ada open house-open house ke rumah-rumah kerabat atau saudara Oh gitu Jadi merayakannya selama bulan syawal itu? Iya Kalau di sana kan di Indonesia biasanya satu dua hari Udah kita jalan-jalan gitu kan Sama keluarga Kalau disini nggak Masih harus silaturahmi ke kerabat dan teman-teman Selalu ada Yang jauh-jauh juga didatangin gitu ya Iya Oke ada lagi? Sama Baju tuh harus sedondon Sedondon itu maksudnya Samaan ya? Sedondon itu samaan Warnanya Modelnya Kalau di kita kan nggak ya Nggak semua Nggak semua kayak gitu Kalau di Indonesia Kalau di Malaysia Semua kayaknya Semua sedondon Ada tema-tema warnanya juga Ada tema warnanya juga gitu ya Ya meriah banget gitu Thank you Datin Sama-sama Oke selanjutnya Lenny Halo Kamu baru tahu kalau? Kalau disini Isi bensin harus sendiri Kan kalau di Jakarta Kita biasanya ada yang isiin tuh Mulai dari nol Udah ada yang layanin Kalau disini isi sendiri Biasanya boleh pakai kartu Atau ada cash juga boleh Karena ada kasirnya Mudah atau susah Ngisi sendiri itu? Mudah kok? Mudah Tinggal tap aja Berarti kita bisa kerja di Pertamina Kalau di Indonesia ya? Bisa Oke selanjutnya Dokter Melissa Hai Dokter baru tahu kalau? Kalau apa? Kalau disini Panggilan kakak itu Untuk anak perempuan Atau untuk cewek aja Sedangkan kalau di Indonesia Kakak itu bisa untuk laki-laki Untuk perempuan Oke jadi kalau perempuan Pasti kakak Pasti kakak Jadi kalau ada yang ngomong kakak Enggak mungkin laki-laki Kalau di Malaysia itu? Kayaknya ya Panggilan ya? Panggilan Oke Thank you dokter Oke Oke selanjutnya Ibu Siva Ibu Siva baru tahu Kalau di Malaysia ini? Di Malaysia ada Parkir Kalau kita parkir di luar Itu ada mesinnya Mesin gimana maksudnya? Mesin untuk parkir Bisa pakai touch and go Ataupun kita bayar pakai Poin Pakai sen Uang sen Gitu Jadi kalau misalnya Parkirnya dua ringgit Kita masukin uang sennya Dua ringgit Muncul gitu Di mesin itu? Ya Setiap daerah Ada setiap Memang sekarang masih ada Mesin koin parkir itu? Kalau sekarang Sih udah berkurang ya Kebanyakan sekarang Pakai apps Kayak gitu Sekarang harus download apps-nya App parkir Jum parking gitu ya? Tapi kalau saya Selalu pakai Bali Oh Ya kalau pakai Bali Emang gak usah diromongin dong Iya Oke Oke selanjutnya Ibu Ayu Yang Ayu wajahnya Kamu baru tahu Kalau di Malaysia ini Apa? Kalau di Malaysia Gak ada yang namanya Ojek Atau ojek online Ojek motor? Iya ojek motor Gak ada Semuanya itu Taksi Mobil Bas Apa itu Kereta api Sama yang lain-lain Tapi kalau ojek motor Gak ada Sejak kapan? Gak taunya Gak taunya Semenjak saya ke Malaysia Gak tahu? Karena Gak pernah naik ojek Kalau di sini Naiknya apa? Ya gak ada Transportasi umumnya Iya Transportasi umum Seperti bus Kereta api Sama taksi Oke Jadi gak ada ojek Iya Di sini gak ada ojek Karena dari segi keselamatan Itu kurang Oke Dan di sini majority Kalau ojek kan Abang-abang ojek Biasanya laki-laki kan Di sini gak bisa Karena dari segi Agama Atau apa Sangat kuat di sini Gak bisa Soalnya kan berdeket-deketan Kalau naik ojek itu Kalau laki-laki Sama perempuan Gak bisa Gak boleh Gak boleh Gak boleh deket-deketan Iya Oke Makasih Oke Selanjutnya Ibu Astuti Ibu Astuti Baru tahu di Malaysia Kalau? Baru tahu Kalau di Malaysia Untuk pendidikan Buat orang yang gak mampu Itu mereka boleh pinjam Sama marah Apa iya? Oh gitu Jadi setelah dia pinjam uang Sama marah Untuk kuliah Misalkan 3 tahun Atau 4 tahun Setelah itu mereka kerja Mereka bisa Cusilat Kan kalau di Indonesia Biasanya kan Kita kalau kuliah Pakai uang sendiri ya Beasiswa Atau beasiswa gitu Atau beasiswa Kalau di Malaysia Gak harus Beasiswa Ataupun pakai uang sendiri Misalkan dia Cukup Hasilnya baik Tapi dia Tidak mampu Dia bisa pinjam Sama Malaysia Sama negara ya Sama marah Setelah itu Kalau dia udah kerja Batuk ya Bu? Batuk ya? Tama lagi batuk Oh gitu Terus Untuk sistem pendidikannya Di Malaysia Bagus ya Jadi mereka memang Kasih kesempatan Untuk semua Anak-anak Malaysia Yang berkemampuan Ataupun tetap berkemampuan Untuk bisa Sekolah Sampai ke pendidikan Yang tinggi Oke Baru tahu Sejak kapan itu? Semenjak Semenjak saya kuliah Di sini Oke Makasih Oke Selanjutnya Ibu Arim Ibu Arim Baru tahu Kalau di Malaysia ini Apa? Kalau misalnya Menurut saya pribadi Itu baru tahu Kalau landak Bisa dimakan Landak binat Gaging landak Yang berduri-duri Iya Gimana? Gak tahu Suami pernah Bawain dari luar kota Kalau gak salah Daerah Selangor Itu rendang landak Rendang landak? Iya Kebayangkan Apa rasanya? Gimana? Gak berani juga makan Oh kok gak makan? Tapi dibawa ke rumah? Dibawain ke rumah Itu namanya rendang landak Gak tahu ya Kalau misalnya di kita Ada apa enggak Aku gak tahu sih Di Lampung Di kampung juga gak ada sih Rendang landak sih Ternyata disini ada Ada namanya rendang landak Dibawa pulang ke rumah Sudah berupa masakan rendang Itu udah jadi ya? Iya udah jadi kan? Yang makan siapa jadi? Suami Tapi dia dikit juga Apa katanya rasanya? Rasanya Dagingnya mungkin agak liat ya Katanya ya Agak alat Kata dia sih agak alat Agak keras Agak keras Enak gak sapi? Kalau dia sih makannya sedikit juga Tahu juga ya Akhirnya dibuang itu rendang landak Pertama sih ya biasa lah ya Nangkering di pukas Berapa lama Udah gitu Habis itu lupa Iya soalnya Kita orang Indonesia gak kepikiran Kalian makan landak rusa Atau gimana Mungkin masih ada Dengar Tapi kalau landak Kayaknya gak pernah denger juga deh Nah setahu saya gak Oke Makasih Bu Harim Oke Selanjutnya Ibu Ida Hai Ibu Ida baru tahu Kalau di Malaysia ini apa? Saya baru tahu Kalau di Malaysia itu Ketika anak sekolah Masuk ke sekolah negeri Atau kebangsaan Itu sama pemerintah Dikasih buku cetak gratis Dikasih buku latihan gratis Buku cetak itu apa maksudnya? Buku cetak Buku pelajaran Pelajaran Oh Untuk setiap catur ulannya Itu gratis Buku latihannya juga gratis Selain itu Ketika anak kita masuk sekolah Ini untuk seluruh warga negara Malaysia Anaknya itu akan dapat duit sebesar 150 ringgit Masa sih? Iya bener Ini untuk jenjang sekolah apa? SD, SMP, SMA atau semuanya? Nah kemarin sih Kalau kita tengok itu SD Oh SD dapat Di gaji pemerintah Oh my God Pemerintahan Malaysia memberikan uang 150 ringgit kepada pelajar Uang apa katanya? Uang untuk bantuan ketika permulaan sekolah Oke yang sekolah kebangsaan aja Iya bener Oke makasih Oke selanjutnya ada Ibu Lina dari Medan Medan Saya baru tahu Sampai ke Malaysia Waktu saya beli minuman gitu ya Beli teh manis Teh manis Teh manis dingin Kalau disana minuman atau apa lah gitu Yang ternyata disini kalau dibungkus itu bisa diikat tepi gitu Ikat tepi itu maksudnya apa? Ikat tepi itu diikat dibungkus pakai tali rapi ya Kalau disana kan gak ada Tepinya maksudnya apa ikat tepi itu? Ikat tepi itu dia diikat Tapi dia gak diikat mati gitu Diikat ujungnya aja Terus bisa dimasukkan ke dalam tangan Oh Bisa dijadikan gelang gitu ya Oh Kayak itu namanya ikat tepi Oke Kalau disana kan Enggak ya Kalau disana kan diikat pakai Bungkus aja udah Bungkus pakai karet gitu Pakai karet ya Oke Makasih Bu Lina Oke Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo guys Gimana ini kabarnya teman-teman sekalian Oke Terima kasih sudah ngeklik join ya Nah disini teman-teman Ada dua member khusus Ataupun dua member spesial Yang dimana Mempunyai fitur-fitur tersendiri Yang pertama yaitu serumpun Ini member yang paling rendah Yaitu sekitar 5 ringgit Atau kalau di Indonesia adalah 19.900 per bulan ya Teman-teman sekalian Jadi teman-teman bisa join Dan juga mendapatkan fitur-fitur Yang ada disini Jadi teman-teman bisa menggunakan Emoji-emoji khusus Yang saya buat ya teman-teman Dan juga ada lencana ya Telah nama teman-teman Di channel Youtube ya Apabila komen Dan otomatis Kebaca oleh saya Dan dibalas oleh saya ya teman-teman Nah selanjutnya Teman-teman bisa menonton video saya Lebih dulu daripada yang lainnya Yang bukan member seperti itu Dan yang kedua adalah Sedekah untuk guru Dimana teman-teman sudah mendapatkan Fitur-fitur yang ada diserumpun Dan juga ya teman-teman juga Bisa bersedekah disini Karena semua total Yang diperoleh oleh Member serumpun ini Akan disalurkan kepada Pondok pesantren yang ada di kampung saya Teman-teman Dan diberikan kepada guru-guru disana Dan buat teman-teman semua Jangan lupa Langsung aja di join Karena banyak manfaat Yang akan teman-teman Peroleh daripada Join member ini Oke terima kasih teman-teman Jangan lupa join Bye-bye Assalamualaikum Alright guys Itulah mereka tahu gitu kan Setelah tinggal di Malaysia Seperti pendidikan di Malaysia Itu semakin bagus gitu kan Dan juga kesehatannya disana Gak nyangka juga ya guys ya Seperti orang Indonesia gitu Atau temannya ya tadi ya kan Yang cerita itu Bisa dengan bayar 1 ringgit saja Sudah mendapatkan obat Sudah dapat dokter Wow 3.500 Kalau disini Ya kayaknya gak ada sih Kalau kita bayar 3.500 Terus tiba-tiba Ada dokter yang melayani kita Seperti itu Kecuali dokternya memang Ikhlas untuk melayani Seperti itu ya Beda lagi ya So Ya itulah tadi ya guys Video-video Yang membuat kita itu tahu Dan semakin tahu Bagaimana kehidupan Orang-orang disana ya Orang Indonesia yang tinggal di Malaysia Dan mereka juga baru tahu hal ini Ketika tinggal di Malaysia Tentunya Ada beberapa mungkin Yang tidak ada Di Indonesia Seperti itu Oke terima kasih Dari video ini sampai selesai Apabila ada salah kata Mohon dimaafkan Saya pamit untuk diri Jangan lupa ya guys ya Like, share, komen, dan subscribe-nya Kepada Channel Ika Ulandari Linknya di deskripsi Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa